Sobat Vox, ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu hampir disita oleh tentara Jepang. Namun, dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah ini. Hasil rekaman proklamasi ditanam oleh Frans Mendur tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raya, supaya tidak ditemukan oleh pihak Jepang. Nah, bener kan? Selang beberapa waktu kemudian, tentara Jepang meminta negatif film dokumentasi saat proklamasi. Dan Frans berkata bahwa dirinya tidak memiliki dokumentasi tersebut. Tepuk tangan untuk inisiatif Frans Mendur.